Menjelang musim kemarau, untuk meminimalisir kekeringan yang terjadi setiap tahun, petugas BPBD Pendawoso membuat sumur bor di sejumlah titik di daerah Tandus. Hal tersebut dilakukan untuk menghadapi musim kemarau. Petugas dari BPBD Pendawoso Jawa Timur membuat sumur bor di daerah Tandus Rawan Bencana Kekeringa. Sumur bor dibuat di Kejamatan Botolinggo. Sumur ini berada di sekitar permukiman warga yang setiap tahun terdampak kekeringa. Untuk menentukan sumber sumur bor, petugas menggunakan metode geolistrik, di mana cara ini mampu mencari titik air yang lancar. Petugas pun menggali sumur dengan kedalaman pengeboran mencapai 90 hingga 100 meter. Temuan sumber air disambut baik warga, karena setiap kemarau warga sangat sulit mendapatkan air dan hanya mengandalkan dropping dari petugas. Diharapkan sumur bor dapat menjadi solusi mencari air bersih saat musim kemarau, sehingga wilayah rawan kekeringan di Pendawoso Jawa Timur dapat berkurah. 2021 kemarin, untuk mengurangi kekeringan, kita membangun sumur bor dengan metode geolistrik di Desa Gayam, Kejamatan Botolinggo, dan Alhamdulillah sudah disesmirkan oleh Pak Bupati, dibahkan oleh Pak Bupati, dan masih berfungsi. Pada tahun 2022 ini, insya Allah kita dalam PAK ini akan membangun sumur bor di kelegean di Kecamatan Botolinggo.